Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di video Alif Raja Baik Baru-baru ini ada berita Dari kawan saya Berita tentang Aturan baru monetisasi Youtube Balik 20 Jangan lupanya dulu Nanti kan saya bahas Saya janji saya akan bahas Hari ini juga, di detik ini juga Simak terus Oke, apa yang terjadi Jika Youtube, pihak Youtube Bener-bener Pihak Youtube itu Bikin aturan baru tentang monetisasi Yang Tadinya kan Sejak 2018 Itu Youtube Bikin aturan 4000 jam Yang tayang Dan 1000 subscriber Untuk mendapatkan program partner Youtube Tapi untuk tahun ini Ditambah nolnya Jadi satu 40.000 jam Dan 10.000 subscriber Dan Peluang untuk menjadi Youtuber itu semakin sedikit loh Penonton yang ditonton oleh 1 juta saja Itu Menghasilkan 2.000 subscriber baru Itu kalau 1 juta Kalau 6,7 juta Itu bisa 8.000 sampai 10.000 Jangan cepat Tapi bagaimana kalau re-upload Orang pasti kaget Ini siapa yang upload Yang upload ulang Pasti asuscribe Subscribe cuma sebentar Nontonnya viral Asuscribe Karena pasti Cuma gak akan upload lagi Oke Berbalik lagi ke Pembahasan Youtube Ya Sekarang gue udah mulai bahas Youtube nih Kayak Youtube Youtuber-Youtuber lain nih Aduh Ada aturan nih guys Real or hoax Jadi Ada nih Salah satu Kontakt Whatsapp Dan salah satu grup Real fans Ngabarin ke saya Bahwa Per 1 September 2020 Itu bakal ada aturan baru monetisasi Yang artinya Yang Katanya Yang udah dapet Youtube Youtube partner program Nanti akan dicabut Apa gimana gitu Ikutin aturan yang baru gitu Tapi Berbeda ya Baga sama calon Apa Channel calon Apa Channel calon series Kalau channel calon series Itu Daftarnya 2016 Di monetnya 2016 juga Dan Aturannya Barat keluar 2018 Begitu juga saya Saya yang Saya ini Daftarnya 2015 Jadi Youtuber Eh Channelnya ya Bikin channelnya ya Tapi mulai difokusin Jadi Jadi Youtuber tuh Sejak 2017 Ya Tiga tahun yang lalu Padahal 2015 Tendapatannya Dulu tuh Gak tau Masih belajar dulu Masih belajar bagaimana Cara upload video yang bener Tanbahkanan copyright Dan lain-lain Begitu juga Untuk mendapatkan like Subscribe Comment Tapi Bagi saya sekarang Sudah tidak penting Like Khusus Khusus like Like or dislike Yang jelas Kamu dengan menonton video saya Itu udah Udah Saya Ancukan jempol aja Bagus Ya tidak usah Kasih nilai like Atau dislike Keluar aja Kalau gak suka Bagaimana dengan aturan yang baru sekarang Yang pasti Kalau misal ada Aturan kayak begini Youtube pasti down Nah Sekarang tau kan Ada aplikasi lagi Yang Tujuannya sama Mengupload Terus Tapi ini kontennya nih Dipatasi 15 detik Sampai 1 menit Bahkan 8 detik Video 8 detik Like nya luar biasa Sebanyak Jadi Kalau misal Youtube melakukan hal itu Pasti down Mereka beralih ke Aplikasi sebelah Untuk Menjadi Influencer Menjadi famous Famous karena aplikasi itu Bukan karena Youtube lagi Walaupun Youtube itu Menghasilkan uang Tapi Sekarang Sekarang Orang viral Karena Aplikasi sebelah Yang Tidak bisa Saya sebutkan disini Tau kan Aplikasi apa Iya Yang Joget itulah Yang joget-joget 15 detik Kasih musik Musiknya pake Verjuice lagi Mudah wajar Biar gak kena Hak cipta Kalau disana Kalau di aplikasi sebelah Bisa aja dihapus loh Videonya loh Karena 1 Pelanggar Pendampan komunitas Sama kayak Youtube Yang kedua Hak cipta gak tau deh Yang kedua Berbahaya Berbahaya Kontennya Ya Apa sih ya Ada challenge-challenge Yang berbahaya Di aplikasi sebelah Tapi berbalik lagi Kesini Ke aturan monetisasi Ternyata Setelah saya Selidiki Dari Foto Yang dikirimkan ke saya Dan kepada Youtuber lain juga Itu Hoax 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 Sekali lagi Hoax Kenapa Hoax Karena Katanya Yang ngirimin Ngirimin Alamat Apa Ngirimin Ya Sarat-sarat Tersebut Itu bukan dari Pihak Youtube Tapi dari Scan-scan At Simple.com Itu Yang Ngirim Ngirim alamat Dan Ini Luar biasanya Begini Hoax Sampai Sampai Bobo Youtube Hati-hati Dendanya Berapa Di Amerika Dolar Karena Nilai dolar Tinggi Satu Dolarnya 14.000 Bagaimana Kalau Disana Dendanya Besar Sampai 1,4 Juta Dolar Berapalah Kalau Kalau 1 juta Dolar Di Amerika Itu Kalau Di Rupiah Menjadi 14 Milihan Berapa Jadi Hati-hati Bro Kalau Yang bikin Hoax Itu orang Indonesia Itu bisa Dendanya Aduh Dan Masuk penjara Lebih dari Beberapa Tahun Ternyata Hoax Guys Ada Loh Kalau Kalau Walaupun Ada Mesti Down Youtube Autodown Protes Di Google Play Protes Di email Youtube Tim Protes Juga Tapi Untungnya Ada Satu Youtuber Yang Ngasih Tau Ke Subscriber Bahwa Postingan foto Itu Hoax Dan Temen saya Juga Mengatakan Hoax Karena Domainnya Ada yang Dari USA Bukan Untuk Indonesia Dan Saya Lihat Di Web Juga Di website Asli Apa Di help Help Apa Namanya Help And support Youtube Juga Membuktikan Masih Dengan Aturan Yang 2018 Yaitu Syarat 4000 jam Subscriber Syarat 4000 jam Subscriber Dan Eh 4000 jam Watch View Ya Watch Time Ya Itu 4000 4000 jam Subscriber Tapi Jumlah Subscriber Cukup 1000 Nah Selama Peninjauan itu Jangan coba-coba Re-upload Karena Ditinjau lagi Apakah Channelnya layak Untuk Dimasukin Uang Atau Tidak Jadi Kalau Semakin Banyak Doal Kuning Ya Semakin Sulit Semakin Sulit Untuk Monet Gitu Oke Ringkasannya Yang jelas Dari video Yang saya bahas Ini Aturan Monetisasi 2020 40.000 Jam Tayang Dan 10.000 Subscriber Itu Watch No Watch Karena Teman saya Juga ngirim Tapi Kalau Ada Beneran Pasti Don Lihat aja Kalau Beneran Ada Dan Youtube Ngasih tahu Lihat email www.youtube.com Pasti Don Thanks for Watching Semoga Permanfaat Video ini Sampai jumpa Hollywood TEM95 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.